Maharshi Agastya adalah seorang tokoh spiritual yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara, terutama di Tanah Jawa dan Bali. Hal itu terdapat dalam Prasasti Dinoyo yang ditulis pada tahun Saka 682 atau tahun 760 Masehi. Karena dianggap sebagai perwujudan siwa yang datang untuk mengajarkan kebajikan, Maharshi Agastya juga disebut betara guru. Dalam sejumlah arca, Maharshi Agastya digambarkan sebagai sosok bertubuh pendek dan berjanggut dengan perut buncit. Meski tersebar dalam banyak literatur, riwayat Maharshi Agastya tidak diceritakan secara kronologis. Menurut kitab Purana dan Mahabharata, Agastya dilahirkan di Varanasi atau Benares, sebuah kota suci agama Hindu di tepi sungai Gangga yang terletak di wilayah bagian utara India. Sebagai putra Maharshi Pulastya, salah satu dari sepuluh Raja Pati atau putra Brahma, Maharshi Agastya merupakan salah seorang dari Sabtaresi pada Manuantara pertama. Manuantara adalah satuan waktu dalam agama Hindu yang terdiri dari 71 Maha Yuga atau 306.720.000 tahun. Secara teknis, istilah Manuantara dipergunakan dalam ilmu pengetahuan India kuno, seperti astronomi, matematika, dan geometri. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa Agastya lahir dari dalam kenditana setelah Dewa Baruna dan Dewa Mitra melakukan ianya yang memunculkan dari Uruwasi. Kelahiran Agastya juga disertai oleh kelahiran kemarannya yang bernama Wasista. Kemunculan keduanya dari dalam kenditana membuat mereka dikenal juga sebagai Kumbayoni dan Maitawaruni yang berarti lahir dari dalam kenditana. Agastya yang tumbuh dengan tubuh pendek kemudian mempelajari kitab Veda dan berbagai senjata gaib. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya terus meningkat dan membuatnya semakin mahir. Dalam kitab Ramayana, Rama menceritakan kepada Sita bahwa Maharshi Agastya melakukan perjalanan ke wilayah India bagan selatan dan selanjutnya tinggal di sana. Selama tinggal di sana, diceritakan ia membunuh dua asura atau iblis yang memangsa korban 9.000 orang, sehingga keberadaannya di sana dipercaya untuk menjaga keseimbangan bumi. Maharshi Agastya disebutkan mempunyai seorang istri bernama Lopamudra. Dalam kitab Mahabharata, Lopamudra dikenal sebagai hasil karya Agastya yang dibuat dari berbagai bagian paling indah dari hewan. Mengetahui bahwa Raja Widarba tidak dikaruniai seorang anak, Maharshi Agastya menghadiahkan Lopamudra kepada Raja Widarba untuk diangkat sebagai anak. Saat Raja Widarba tahu sudah saatnya Lopamudra kawin, ia minta nasehat kepada Maharshi Agastya. Maharshi Agastya kemudian memutuskan untuk meminang Lopamudra. Walaupun Raja Widarba merasa sungkan, ia mengabulkan pinangan Maharshi Agastya dan mereka pun melangsungkan perkawinan. Sebagai seorang petapa, Maharshi Agastya minta kepada Lopamudra untuk hidup sederhana dan meninggalkan kekayaannya. Suatu saat Agastya ingin tidur dengan Lopamudra untuk memenuhi janjinya kepada nenek moyangnya, namun Lopamudra menolak. Lopamudra minta suaminya memberikannya kekayaan seperti yang dimiliki ayahnya. Meskipun menurut Maharshi Agastya, hal tersebut bertentangan dengan kesederhanaan petapa, demi memenuhi janji kepada nenek moyangnya, ia berusaha memenuhi keinginan Lopamudra. Untuk memenuhi hal itu, Maharshi Agastya menemui tiga raja, yakni Serutarwa, Branaswa, dan Trasadasyu, namun ketiganya tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk dibagikan kepadanya. Bersama ketiga raja itu, Maharshi Agastya lalu pergi menemui Ilwala. Keempat tamu diseguhi daging yang merupakan Batapi, saudara Ilwala. Mengetahui apa yang ada dibalik sajian tersebut ketiga raja menjadi sedih dan putus asa, tetapi Maharshi Agastya meyakinkan mereka dengan memakan seluruh sajian. Ketika waktu makan selesai, Ilwala memanggil saudaranya untuk keluar, tetapi Maharshi Agastya tertawa dan mengatakan bahwa ia sudah mencerna Batapi. Hal tersebut membuat Ilwala berduka, namun ia tetap memberikan apa yang diminta oleh keempat tamunya. Tiga raja dan Maharshi Agastya kemudian kembali dengan emas dan harta benda lainnya. Setelah Maharshi Agastya menunjukkan apa yang ia dapat, ia kemudian tidur dengan Lopamudra dan dikaruniai anak yang diberi nama Dredasio. Mengutip Wikiwan, sebagai penyebar agama Hindu di Indonesia, nama Maharshi Agastya disucikan dalam sejumlah prasasti dan kesusahsaraan kuno. Yang paling awal adalah prasasti Denoyo, Jawa Timur, di mana disebutkan seorang raja bernama Gajayana, membuat tempat suci yang sangat indah untuk Maharshi Agastya. Prasasti lain yang mencatat mengenai keberadaan Agastya adalah Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan kepada Agastya. Selain itu, nama Maharshi Agastya juga terdapat di Candi Ratu Boko. Selain prasasti, terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kekowin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya itu sebagai penuntun Raja Jayabaya. Hal itu menunjukkan adanya hubungan antara penganut Wisnu dan Siwa sebagai bentuk pendewasaan dari raja tersebut. Selain itu, teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sansekerta berisi pertanyaan Redashu yang mewakili seorang siswa kepada Maharshi Agastya yang bertindak sebagai seorang guru mengenai alasan manusia pergi ke surga atau ke neraka. Teks itu dibuat dengan format yang mirip dengan percakapan di India. Beberapa bangunan di Asia Tenggara juga menunjukkan pengaruh Maharshi Agastya lewat patung dan ukiran. Di Candi Perambanan yang terletak di Jawa Tengah terdapat patung Agastya yang dapat ditemukan di sebelah selatan kompleks Candi. Bagaimana dengan Bali? Adakah jejak peninggalan Maharshi Agastya di Bali? Goa Gajah diperkirakan merupakan sebuah asrama atau pertapaan di masa lalu yang didirikan pada jaman pemerintahan raja-raja dinasti Warmadewa. Ada disebutkan pertapaan Antakuncara pada dalam Prasasti Lutungan yang ditulis pada tahun 971 Saka, begitu juga Prasasti Sima Merayung dari tahun 993 Saka. Selanjutnya, nama pertapaan Kunjara pada terdapat pula dalam Prasasti Jayapangus bertahun 1103 Saka. Adapun arti dari Kunjara pada ialah asrama kunjara penghabisan atau yang terletak di batas. Dalam bahasa Sansekerta, kata kunjara berarti gajah. Dengan demikian, asrama kunjara pada adalah asrama yang terletak di perbatasan dalam rangkaian asrama-asrama Maharshi Agastya dari India sampai Bali. Asrama itu sebagai suatu kenangan terhadap asrama yang ada di India bernama Kunjara Kunia. Asrama itu terletak di Missouri, India Selatan. Di dalam hutan di daerah itu banyak hidup gajah-gajah liar. Di sanalah terletak asrama Maharshi Agastya yang bernama Kunjara Kunia. Demikian mengenai peranan penting Maharshi Agastya dalam penyebaran agama Hindu di Jawa dan Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!